Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru Atau motivasi dalam bersih-bersih rumah Kalian berada di channel yang pas Karena ada aku disini Yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua Dijamin setelah nonton video aku Kalian semua akan kembali bersemangat Di video kali ini teman-teman Aku akan memberikan tips mudah Atau cara mudah mencuci mukena yang sudah berjamur Dan dipenuhi dengan bintik-bintik hitam Yang sangat menjijikan Supaya mukena putih itu kembali bersih-bersinar Seperti baru Terutama sekarang kan persiapan ibadah di bulan Ramadan Tinggal berapa hari lagi ya Wanginya Ramadan udah kecium ya dari sekarang Disini aku persiapkan dulu Sabun-sabun apa yang aku gunakan Disini ada pewangi pakaian Kemudian sabun liquid Ada by clean Ada sabun batang Harmony Kemudian ada cuka Dan teman-teman perlu diketahui Disini aku bukan lagi iklan ya Ini tidak ada endos sama sekali Nah ini Mukenanya seperti ini Penampilannya Udah banyak hitam-hitam Saking banyaknya itu Sampai Berbentuk Apa ya itu teman-teman Pokoknya ini mukena ini udah parah banget Udah kotor Dan sebenarnya ini tuh bukan mukena aku sendiri Kemarin tuh ada yang request Mau bersihin mukena gitu Nah akhirnya aku cari-cari mukena Sampai ketemulah ini mukena masjid Jadi ini mukena masjid Mau aku bersihin ya teman-teman Supaya nanti Pas ada orang yang menggunakan Menjadi bersih dan kinclong Nah ini seperti ini Ini mukenanya memang udah tua Udah terlihat Warnanya juga udah berubah Dan itu di Bagian kepalanya itu Udah penuh yang hitam-hitam Nah ini kalau yang ini kayaknya masih baru Tapi udah kotor Terutama di bagian wajahnya Itu tuh banyak Noda-noda bekas bedak ini sepertinya Biasanya kalau kita udah bedakan Kemudian pakai mukena Itu tuh bakal meninggalkan noda Seperti ini Jadi semuanya pokoknya mau aku bersihkan Yang pertama aku lakukan Aku pilih-pilih dulu Mana mukena yang sangat kotor Kemudian mana mukena yang tidak terlalu kotor Kemudian aku pisahkan juga Yang berwarna Sama yang putih polos Ini aku pakai Pemutih pakaiannya Seperti ini teman-teman Jadi kita gunakannya Sebelum pakaian itu Dibasahi Jadi dalam keadaan kering Kita sikat-sikat saja Seperti ini Jangan lupa Kalau kita memakai Yang namanya Pemutih pakaian itu Baunya sangat menyengat Kita gunakan Sarung tangan Dan juga masker Mukena yang berwarna putih Itu tuh bisa Lebih cepat berjamur Dan seringkali Ada yang bintik-bintik Seperti ini Bintik hitam Ini tuh akibat dari Rambut kita yang lembab Langsung memakai mukena Tanpa pakai ciput Ciput itu untuk Menghalangi Pokoknya lapisan Dari mukena Dan rambut kita Nah kalau misalkan Langsung seperti ini Pakai mukenanya Maka akan Lama-lama itu Meninggalkan Noda-noda hitam Seperti ini Jadi menghitam Itu tuh bekas Air yang lembab Dari rambut kita Itu sisaan Air wudu ya Teman-teman Dan ini Penampakan Mukena Yang benar-benar Udah Sangat dekil Ini benar-benar Dekil sekali ya Teman-teman Sampai hampir semuanya Itu penuh Dengan noda-noda hitam Apalagi ini Di bagian Kepalanya Udah Sangat susah Digosok-gosok Seperti ini juga Ini sangat Membutuhkan Waktu yang lama Disini juga Mau aku rendam Ini aku Gosok-gosok dulu Pakai baking soda Ditambah Pakai Citron ya Teman-teman Supaya noda Yang bandelnya itu Secepatnya hilang Aku juga Teman-teman Kalau misalkan Habis wudu itu Tidak suka Aku Usap Air wudu itu Aku biarkan Mengalir Aku biarkan Kering Begitu saja Karena Menurut Sejumlah Riwayat Rasulullah Itu menganjurkan Supaya Ketika kita Udah Hudu Itu tuh Supaya Tidak Mengeringkan Atau Mengusap Air Hudu Dibiarin Aja Kering Sendiri Makanya Kemukenanya Itu Kalau kita Tidak Lapisi Dengan Ciput Atau Dilapisi Dengan Apa saja Dengan Kain Maka Akan Cepat Menimbulkan Bintik-bintik Hitam Apalagi Dipakai Berulang 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 Terus Sampai Tidak Ganti-ganti Jarang Dicuci Teman-teman Noda Hitam Seperti Ini Kalau Di tempat Aku Orang Sunda Itu Nyebutnya Pinuh Kuceti Mukena Teh Tapi Tak apa-apa Ya Teman-teman Mukena Penuh Dengan Hitam-hitam Seperti Ini Itu Bisa Dicuci Karena Memang Air Wudhu Itu Banyak Sekali Keutamaannya Air Wudhu Itu Akan Ditimbang Di Akhir Nah Kalau Biasanya Aku Menjadikan Air Sisa-sisa Air Wudhu Itu Di Ujung-ujung Jari-jari Kan Suka Ada Masih Tergenang Gitu Teman-teman Aku Itu Suka Pake Untuk Netesin Mata Setelah Tadi Direndam Dulu Mukena Ini Mukena Yang Sudah Sangat Bandel Sekali Noda-nodanya Ini Penuh Hampir Keseluruhannya Itu Penuh Dengan Ceti Nah Aku Pakein Lagi Bayi Clean Kesini Ini Nodanya Udah Hampir Hilang Semuanya Dan Ternyata Pake Bayi Clean Juga Bunga-bunganya Ini Kan Tidak Berwarna Putih Tapi Tidak Pudar Ternyata Ini Bagus Si Bordel Itu Tidak Pudar Tidak Tidak Tau Terbuat Dari Apa Ini Tapi Walaupun Aku Pakein Pemutih Itu Tidak Berubah Sama Sekali Dan Ini Mukena Yang Paling Kotor Makanya Berulang Ulang Dicucinya Sampai Berbagai Cara Aku Lakuin Untuk Mukena Ini Supaya Bersih Kembali Ini Aku Ratakan Pemutih Bajunya Dengan Koas Karena Ini Rata Cetinya Dimana Bintik Hitam Itu Hampir Menyebar Ke Seluruh Mukena Ini Dan Kalau Untuk Mukena Yang Kotorna Itu Cuma Bekas Bedak Pake Pake Sabun Mandi Atau Sabun Batangan Seperti Ini Udah Bersih Setelah Kita Cuci Yang Bekas Bedaknya Kemudian Pake Deterjen Direndam Sebentar Itu Udah Sangat Bersih Ini Mudah Kembali Lagi Kemukena Yang Satu Ini Ini Aku Pakein Sabun Batang Lagi Ya Teman Teman Ini Sabun Batang Ini Membantu Sekali Karena Dari Bau Baiklin Ini Baunya Menyengat Kalau Kita Pakein Sabun Batang Ini Jadi Tidak Terlalu Bau Yang Menyengat Nah Ini Alhamdulillah Semuanya Udah Kelar Udah Pada Bersih Tinggal Aku Bilas Tapi Tetap Saja Bau Baiklin Itu Masih Ada Ya Teman Teman Ini Aku Pakein Lagi Sabun Sabun Batang Supaya Makin Bersih Hasilnya Jadi Sabun Batang Ini Juga Sangat Bermanfaat Untuk Mencuci Baju Baju Terutama Yang Dangkal Terutama Di kerah Kerah Baju Itu Bagus Pake Sabun Batangan Seperti Ini Kalau Zaman Dulu Orang Tua Dulu Punya Sabun Yang Warna Ijo Batangan Kalau Zaman Sekarang Sudah Sudah Ada Sabun Yang Seperti Itu Zaman Dulu Aku Masih Ingat Merknya Sabun Oka Teman Tapi Baunya Itu Enggak Sewangi Sabun Mandi Nah Kalau Sabun Mandi Ini Wangi Terus Bersih Juga Alhamdulillah Ya Teman Teman Hasilnya Itu Sangat Memuaskan Kalian Bisa Lihat Sendiri Tadi Noda Noda Hitam Sudah Hilang Semuanya Sudah Sirna Pokoknya Sampai Tidak Bersisa Sedikit Pun Si Noda Nodanya Setelah Bersih Seperti Ini Aku Bilas Di Air Yang Bersih Di Air Yang Mengalir Seperti Ini Nah Teman Teman Untuk Menghilangkan Bau Baiklin Aku Kasih Sobtener Di Akhir Bilasan Kemudian Aku Tetesin Cuka Ini Cuka Makan Beberapa Tetes Saja Jangan Terlalu Banyak Kita Aduk Aduk Seperti Ini Kemudian Kita Masukin Mukena Mukenanya Itu Harumnya Harum Banget Awet Kemudian Si Bau Pemutih Bajunya Itu Tidak Ada Jadi Ini Benar Benar Kayak Laundry Kemudian Setelah Direndam Beberapa Saat 15 Menit Sudah Harum Kita Keringkan Di Mesin Cuci Karena Aku Tidak Punya Pengering Makanya Aku Ikut Kepengeringan Tetangga Alhamdulillah Tetangga Aku Baik Ini Hasilnya Setelah Dikeringkan Di mesin Cuci Ini Belum Dijemur Tapi Sudah Terlihat Seperti Ini Ya Teman Teman Sudah Berubah Dari Warna Asalnya Pokoknya Ini Kayak Seperti Baru Gitu Semua Noda Nodanya Itu Hilang Ceti Ceti Yang Warna Hitam Hitam Itu Sudah Hilang Semuanya Sudah Bersih Alhamdulillah Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Ketika Digunakan Lagi Sama Orang Lain Yang Ikut Solat Masjid Mukernanya Sudah Bersih Sudah Nyaman Dan Untuk Teman Teman Yang Mempunyai Mukernah Putih Tapi Ada Corak Corak Seperti Ini Teman Teman Kalau Mau Mencoba Pake Pemutih Itu Dicobain Dulu Apakah Luntur Atau Enggak Aku Cobain Tadi Ternyata Ini Tidak Luntur Kalau Misalkan Luntur Jangan Pake Pemutih Karena Akan Merusak Si Bordil Bordil Ini Sebaiknya Dipisahin Mencucinya Antara Mukena Putih Polos Dengan Mukena Putih Tapi Ada Bordil Warnanya Itu Harus Dipisahin Apalagi Dengan Mukena Yang Berwarna Itu Wajib Pisah Karena Si bekas Baiklin Ini Bakal Membekas Warna Kuning Nah Ini Hasilnya Mukena Yang Asalnya Ini Emang Mukena Udah Tua Tapi Setelah Dicuci Jadi Seperti Ini Putih Bersih Ya Walaupun Mukenanya Kita Enggak Baru Bersih Alhamdulillah Bisa Digunakan Untuk Beribadah Walaupun Tidak Baru Nah Kalau Untuk Mukena Ini Memang Asalnya Juga Sepertinya Masih Baru Ini Makin Kinclong Teman Teman Setelah Kita Rendam Dengan Setelah Kita Cuci Kemudian Kita Rendam Cuma Ini Ada Yang Berubah Ini Asalnya Warna Biru Tapi Sekarang Udah Berwarna Pink Karena Terkena Dengan Pemutih Baju Tadi Tapi Terlihat Bagus Asalnya Biru Jadi Pink Nah Biasanya Kalau Asalnya Hitam Itu Bakal Berubah Ke Kuning Kuningan Nah Ini Mukena Udah Bersih Udah Nggak Ada Lagi Bekas Bedak Yang Tebal Ini Udah Putih Kinclong Semuanya Tinggal Aku Jemur Dan Kalau Misalkan Teman Teman Mau Menggunakan Media Air Panas Itu Boleh Banget Untuk Menghilangkan Noda Noda Hitam Atau Bintik Bitik Hitam Itu Sangat Bagus Tapi Kita Harus Memperhatikan Jenis Mukenanya Kalau Mukenanya Tebal Warnanya Putih Polos Nah Itu Aman Dipakai Pemutih Pakaian Tapi Kalau Misalkan Mukenanya Tipis Kemudian Ada Bordil Bordil Warna Itu Jangan Sekali Kali Pake Pemutih Harus Dicobain Dulu Karena Nanti Penampilannya Itu Jadi Kurang Cantik Bukan Cuma Kurang Cantik Teman Teman Kalau Kita Pake Pemutih Atau Air Panas Kemukenanya Yang Tipis Terus Mukenanya Udah Rapuh Juga Nah Itu Rawan Sobek Nantinya Terus Kalau Misalkan Teman Teman Mau Mencuci Mukena Yang Berwarna Warni Cukup Dengan Citron Itu Bisa Digunakan Citron Karena Tidak Akan Merusak Warnanya Bisa Juga Pake Baking Soda Teman Teman Nah Itulah Teman Teman Cara Aku Menghilangkan Jamur Pada Mukena Dengan Mudah Dan Perlu Diingat Bahwa Setelah Kita Menggunakan Mukena Setelah Sholat Sebaiknya Mukena Setelah Dipake Kemudian Kita Gantung Atau Dianginkan Agar Tidak Menimbulkan Jamur Dan Bau Yang Tidak Sedap Terima Kasih Yang Sudah Nonton Sampai Habis Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai